Mencium sesuatu dapat menyebabkan reaksi di mulut seperti berair atau menyebabkan reaksi negatif seperti muan. Ini bukti bahwa indera penciuman berkaitan erat dengan indera perasaan. Kita mencium sesuatu yang enak maka kita akan mengeluarkan saliva di mulut kita atau kita tidak mencium sesuatu bau yang kita tidak suka, kita bisa juga merasakan mual. Nah, ini jadi kita harus tahu bahwa indera perasaan dan indera penciuman itu hubungannya sangat erat pada waktu kita menganalisa sesuatu respon dari anak kita. Terus saya akan mengatakan anak yang hiposensitif ini ada dua macam kan tadi, yang registrasi rendah dan pencari sensasi. Ini dua anak hiposensitif ini seperti ini. Nah, tetapi kita akan membicarakan dari sisi perasa. Jadi, anak-anak ini membutuhkan ekstra inputan dari mulut untuk memproses rasa, tekstur, suhu, dan temperatur. Nah, ini saya tambahkan mulut. Dan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya selain makanan. Biasanya kita alat-alat makanan atau alat-alat minuman. Seperti sedotan. Ada anak-anak yang tidak mau minum itu kalau dengan sedotan. Jadi, dia tidak suka sama tekstur sedotan itu. Jadi, bukan cuma yang diminum, tapi alat-alat makan dan minumnya juga perlu kita perhatikan. Mereka, anak-anak yang dengan hiposensitif dalam oral motor ini, itu akan menunjukkan ciri-ciri seperti ini. Tidak terlalu merasakan suhu atau banyaknya makanan yang ada di mulut. Jadi, biasanya anak ini tidak terlalu rewel. Mau dikasihin sup yang dingin, yang hangat, atau suhu ruang, semua sama saja. Karena sebenarnya dia tidak terlalu sensitif terhadap suhu itu. Atau dia juga tidak terlalu menyadari bahwa mulutnya itu sudah full. Mungkin mulutnya sudah banyak makanan. Dan dia dikasih makanan lagi, dia masih mulutnya terbuka. Nah, kalau anak ini menyadari bahwa mulutnya sudah full, biasanya anak ini menghindar kalau mau dikasih makanan lagi. Terus, ciri-ciri yang lain adalah anak ini sering ngiler ya. Meneteskan saliva tanpa sadar. Ini biasanya memang secara umum dilakukan anak-anak ngiler kalau dia terlalu asik melakukan sesuatu. Nah, ini bukan yang ini. Tapi anak ini akan ngiler setiap waktu. Banyak kali dalam dia terjaga, anak ini ngiler terus. Terus, dia menumpahkan makanan atau minuman tanpa sengaja dari mulutnya. Karena dia kurang merasakan di mulutnya. Jadi, dia itu enggak sadar kadang-kadang kalau umumnya dia mengeluarkan makanan atau minuman dari mulutnya. Jadi, dari ciri-ciri ini ibu tahu bahwa anak kita untuk bagian oral motornya, indera perasanya itu hiposensitif. Tinggal kita mau lihat apakah anak kita hiposensitif yang registrasi rendah atau pencari sensori. Kalau anak kita mempunyai pola pencari sensasi, pencari sensasi itu kan tadi seperti ini kan ada registrasi rendah atau pencari sensori. Kalau pencari sensori, itu ciri-cirinya biasanya mereka akan melakukan eksplorasi benda-benda dengan menggunakan mulutnya. Seperti mainan, pasir, buku, baju, semua masuk ke dalam mulutnya. Berarti dia mencari sensasi dengan mulutnya. Hiposensitif, tipe pola pencari sensasi. Pola pencari sensasi ini aktif, mencari sesuatu untuk dibuat inputan di mana dia merasa kurang. Jadi, di sini adalah karena dia merasa kurang di area oral motornya, maka dia memasukkan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi untuk yang pola registrasi rendah ini, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Dia biasanya lebih pasif dan dia tidak melakukan hal-hal seperti ini. Dia cuma biasanya diem, ngiler seperti yang sebelumnya ini. lebih ke arah gestur tubuh yang pasif. Jadi, yang kedua, dia sangat senang dengan makanan dan rasa dan bau tertentu. Biasanya yang dia senang itu adalah rasa dan bau yang tajam. Rasa yang tajam itu, dia suka yang asem-asem. Padahal kan tidak semua orang bisa tahan dengan atau suka dengan rasa asam karena itu ekstrim. Atau dia suka dengan bau tertentu yang ekstrim. Seperti mungkin bau lemon atau kadang-kadang dia suka dengan bau fesisnya sendiri. Karena bau fesis itu sangat menyengat. Nah, dengan anak-anak yang bau, karena membau itu sangat strong, dia tertarik untuk memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, ini juga ada beberapa anak-anak atau anak berkebutuhan khusus yang suka dengan memegang fesisnya dan mungkin kayaknya mau memakannya. Itu anak-anak yang dengan orang motornya hiposensitif. Dia suka menggigit lidah dan bibitnya. Jadi, untuk mendapatkan inputan sensory di dalam mulutnya, dia akan membuat, dengan menggigit lidah, dia akan mendapatkan masukan sensory yang lebih untuk bisa merasakan dengan mulutnya. Nah, saya kasih, ini ada contoh kasus. Mungkin Ibu Bapak dengan adanya contoh kasus, itu lebih jelas lagi. Bagaimana sih anak-anak yang mempunyai problem perasa atau orang motor yang hiposensitif? Ini ceritanya adalah seorang anak laki-laki berumur 4 tahun. Anak ini terus-menerus menggigit bibir dan pipinya sepanjang hari. Jadi, kan sangat terlihat ya kalau anak ini menggigit bibir dan pipinya. Dia juga sering memasukkan benda bukan makanan ke dalam mulutnya. Seperti mainan dan pakaian. Biasanya yang dimasukkannya itu kerah bajunya itu kan paling mudah untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia juga mendapat masalah di kelas karena menggigit anak-anak lain meskipun ini tidak terjadi ketika dia marah atau frustasi. Biasanya anak-anak menggigit itu pada waktu mereka berkelahi. Itu salah satu defense mechanism yang dilakukan anak-anak dengan cara menggigit. Tapi anak ini menggigit bukan karena alasan dia marah. Dia menggigit hanya mau karena ingin mendapatkan input sensory untuk mulutnya. Jadi, berdasarkan informasi ini dapat dilihat bahwa anak ini mencari masukkan sensasi dari mulutnya. Dia membutuhkan sangat banyak stimulasi oral atau mulut dan mencarinya dengan menggigit pipinya atau benda lain. Untuk anak yang mengalami kesulitan memperhatikan, untuk anak ini yang mempunyai kesulitan memperhatikan atau memproses informasi dari mulut, maka sebaiknya kita bisa melakukan memberi anak ini makanan atau barang yang dapat memberikan sensasi ekstra atau berlebihan bagi mereka. Biasanya kalau umpamanya dia dari suhu, dia suka yang dingin, seperti dia suka makan es krim, suka makan sup yang hangat, cenderung panas, atau dia suka kalau umpamanya sikat gigi. Karena sikat gigi ini informasi sensory yang masuk ke dalam mulut itu sangat banyak. rasa-rasa daripada pasta giginya. Tekstur dari bulu sikat gigi itu. Terus, jadi anak-anak ini akan berikan inputan sensory yang seperti ini. Memang kita tidak bisa memberikan itu sepanjang waktu, tetapi dia memerlukan lebih banyak. Mungkin anak ini karena suka sikat gigi, ya berikanlah paling sedikit sikat gigi tiga kali sehari. Itu pun sesudah makan, setiap sesudah makan. Jadinya itu kegiatan-kegiatan ini yang dia memang wajar, itu bisa diperbanyak. Jadi kalau kita sikat gigi tiap tiga kali dan sehabis makan itu juga enggak aneh-aneh banget. setelah ini akan ada strategi yang bisa dilakukan untuk anak yang hiposensitif untuk pemrosesan sensory oral. Jadi gini, berikan benda yang bisa digigit. Nah, yang bisa digigit ini banyak. Kalau mamanya kita bisa membuat itu aman, jadi berikanlah benda-benda itu seperti tithers, tapi yang sudah kita sterilkan. Jadi supaya anak kita enggak sakit karena benda itu sudah kena bermacam-macam. Jadi nantinya anak ini akan malah sering sakit gara-gara benda yang digigit itu. Jadi pastikanlah benda, berikan benda tithers ini disteril dulu sebelum digigit dia. Tapi bisa juga kita berikan benda-benda seperti permen karet. Tapi saya tahu kalau untuk anak-anak ini mereka akan ditelan di permen karetnya. Kita enggak bisa, akan sangat sulit mengontrol permen karet itu supaya enggak ditelan oleh anak. Jadi ini bukan pilihan yang bagus menurut saya. Chew Jewelry ini juga seperti permen karet, tapi ya enggak ada di sinilah mainan ini. Jadi yang menurut saya paling aman itu saya biasanya pakai alat-alat yang memang alat-alat itu sebenarnya digunakan untuk menstimulasi oral motor. Itu yang bisa digigit seperti karet, tapi ada pegangannya. Nah seperti tithers lah. Kalau ibu beli, saya beli di apa, di topo baby. Tithers itu adalah memang permainan yang disiapkan untuk bisa digigit-gigit. Nah kalau enggak ada, jangan berikan seperti sendok plastik, itu nanti bisa pecah. Jadi kalau mau belikan sesuatu itu, hati-hati jangan sampai itu bisa digigit dan ditelan anak. Nah kalau nanti itu terjadi, kita malah meng-create satu problem baru. Kita harus ke UGDU untuk mengeluarkan benda-benda itu. Atau mungkin ya, malah yang lebih parah lagi, mungkin kita harus ke dokter itu bagaimana itu kalau enggak bisa keluar dari dengan VSS-nya. Nah, dan melukai organ-organ sepanjang organ digestion kita, pencernaan kita. Oke, kalau ini nanti mungkin boleh bisa juga. Saya pernah mendapatkan satu alat untuk baby untuk bisa belajar mengunya seperti satu kantong. Kantong itu berlubang-lubang. Jadi kantong itu dikasih makanan, terus bisa di, kantongnya kecil sih, kantongnya nanti bisa dimasukkan ke dalam mulut dan anak ini akan bisa mengunya. Kalau dia mengunya, maka akan keluarlah makanan itu dari lubang-lubang itu. Nah itu jadi bisa membuat anak ini, menstimulasi anak ini dari sensory oralnya dan juga melatih anak ini bisa mengunya dengan lebih baik dan lebih kuat untuk rahangnya. Itu ada di toko baby. Mungkin nanti next week kalau saya menunggu lagi, saya foto-kan, saya cari gambarnya. Mungkin bisa jadi membantu ibu bapak kalau waktu mencarinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.